Sudah tahu kan Indonesia akan memasuki resesi? Mencari kerja pasti susahnya minta ampun. Yang kerja saja, dibayang-bayangi pemutusan hubungan kerja alias PHK. Daripada stres sendiri memikirkan kerjaan, lebih baik coba ciptakan lapangan pekerjaan. Anda yang jadi bosnya alias bikin usaha. Meski ekonomi lagi sulit, tetapi peluang membangun usaha atau bisnis tetap terbuka lebar. Asal jeli melihat pasar, Anda akan dengan mudah merealisasikan mimpi tersebut. Simak beberapa tips memulai atau membangun usaha bagi milenial di tengah badai resesi. Yang pertama, cari tahu apa yang Anda suka. Bekerja di bidang yang Anda tidak suka, pasti isinya mengeluh terus. Kuring-kuringan, tidak betah. Begitupun mendirikan usaha. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, cari tahu apa yang Anda sukai. Misalnya, Anda suka memasak, maka membuka rumah makan, kafe, restoran atau bisnis kuliner lainnya seperti buka catering, terima perkesanan kue, dan sebagainya akan cocok untuk Anda. Kalau Anda membangun usaha sesuai minat, pasti hasilnya juga akan positif, karena Anda menjalankannya dengan penuh rasa cinta dan sepenuh hati. Yang berikutnya, cari target pasar. Setelah tahu bisnis apa yang cocok dengan Anda, cari tahu juga siapa yang akan menjadi target pasar Anda. Apakah bisnis Anda ditujukan untuk segmen anak-anak, remaja, dewasa, atau tua. Kalangan bawah, menengah, atau atas. Juga jenis kelamin dan pendidikan. Dengan begitu, Anda akan dapat membuat atau menjual barang ataupun jasa sesuai dengan target pasar, sehingga akan tepat sasaran. Yang berikutnya, cari informasi yang relevan. Langkah selanjutnya adalah mencari informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan Anda bangun. Misalnya, ingin buka bisnis fashion. Anda perlu mencari informasi pemasok bahan pakaian yang bagus dan murah, trend fashion, macam-macam bahan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Anda bisa memperoleh informasi tersebut dari internet, teman, keluarga, dan sumber daya lainnya. Semakin banyak informasi yang Anda dapat, makin banyak pula referensinya. Tetapi pastikan Anda menyaring informasi yang didapat ya. Jangan asal telan semua informasi. Pilih yang mana yang paling pas untuk bisnis Anda nantinya. Yang berikutnya, membuat konsep bisnis. Jangan ketinggalan membuat konsep bisnis. Dari mulai praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Buat gambaran kasarnya atau kerangka besarnya. Konsep bisnis ini akan membantu Anda memaksimalkan rencana bisnis yang ingin Anda wujudkan. Kalau perlu, diskusikan konsep bisnis tersebut kepada orang yang menjadi mentor Anda. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan masukan, kritik, dan juga saran agar konsep tersebut lebih baik dan dapat dijalankan dengan maksimal. Yang berikutnya, hitung modal usaha. Begitu konsep tersusun secara menyeluruh, saatnya menghitung modal usaha. Di antaranya modal pembelian peralatan usaha, pengadaan aset, maupun perlengkapan kantor apabila dibutuhkan. Jika ingin merekrut tenaga kerja, hitung pula modal untuk gaji karyawan. Tak ketinggalan biaya listrik, telpon, air, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya. Pastikan Anda sudah menyiapkan dananya. Apabila ternyata masih kurang modal, sementara biaya operasional maupun non-operasional sudah tidak bisa dipangkas, Anda dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dari bank. Yang berikutnya, realisasikan usaha. Harus ada aksi untuk mewujudkan mimpi. Jadi, jangan hanya rencana dan konsep bisnis. Realisasikan menjadi kenyataan. Bangun usaha sesuai rencana dan konsep bisnis yang sudah Anda buat. Pastikan tidak ada yang terlewat. Jalankan strategi produksi dan pemasaran yang tepat agar dapat menghasilkan. Yang berikutnya, minta pendapat dari konsumen. Bisnis sudah berjalan beberapa hari, minggu, atau bulan. Lakukan evaluasi. Kalau dirasa tidak sesuai target, evaluasi kekurangannya. Minta kritik dan saran dari konsumen. Apakah barang atau jasa yang kamu jual sudah menjawab kebutuhan mereka? Apa yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan dari produk Anda? Anda juga dapat meminta pendapat konsumen secara langsung maupun lewat suara konsumen dan media sosial. Kerahkan semua kanal untuk menampung aspirasi konsumen, termasuk pengaduan. Setelah itu, lakukan perbaikan menyeluruh. Kalau perlu, kembangan produk yang sudah ada atau buat produk baru. Agar produk tersebut merupakan jawaban dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir, ikuti seminar bisnis. Pengusaha yang sukses adalah mereka yang mau terus belajar. Belajar dari kesalahan maupun belajar dari orang lain. Perbanyak pengetahuan, wawasan, dan asah jiwa bisnis Anda dari mentor-mentor berpengalaman. Ikuti seminar, training, atau workshop bisnis berbayar maupun gratisan. Dengan mengikuti seminar bisnis ini, Anda juga akan memperluas jaringan. Berkenalan dengan pengusaha lain di bidang yang sama atau berbeda. Kalau punya koneksi yang banyak dan luas, Anda dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis. Contohnya, menawarkan projek kerjasama, menawarkan diri sebagai investor atau pemodal, bahkan menjadi tempat sharing. Bisa juga dari beberapa koneksi menjadi mentor Anda. Jadi, itulah beberapa tips memulai bisnis buat milenial di tengah badai resesi. Jika Anda senang mencari ide bisnis lainnya, atau ingin tahu tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan, silakan klik di gambar yang berikut ini.